Rabu 19 Juni 2024, Menantu Presiden Jokowi Dodo Bopi Nasution resmi didukung Partai Golkar untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgada Sumatera Utara 2024. Sehingga kini tercatat sudah ada dua partai politik yang resmi mendukung Bopi. Namun sejauh ini belum ada nama calon wakil gubernur yang akan mendampinginya di Pilgada Sumut 2024. Saat ditanya terkait calon pendampingnya, Bopi mengatakan dirinya masih menunggu keputusan dari Partai Koalisi yakni Golkar dan Pat. Bopi menjelaskan dirinya sudah menyampaikan kriteria mengenai sosok jawakup kepada Partai Koalisi. Kriterianya tentunya tadi sudah dibahas baik tadi saya dengan Golkar dengan beberapa partai sudah dibahas kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi ataupun masuk kriteria untuk waktunya tentunya ini akan seperti disampaikan pada langkah tadi ini akan diputuskan melalui Partai Koalisi. Jadi suatu waktunya pasti nanti saya ikut juga sebenarnya. Wali Kota Medan itu mengaku sudah terpikir banyak nama untuk mendampinginya di Pilgada Sumut nanti. Hanya saja dia enggan mempeperkan nama-nama yang dipertimbangkan. Di sisi lain, Bopi menegaskan dirinya siap karung gagasan mesti berbeluang melawan tokoh-tokoh besar di Pilgada Sumut. Tokoh itu diantaranya Basuki Cahyapurnama atau Ahok dan Edi Rahmayadi. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartato. Mengumumkan, Golkar telah resmi mengusung Bopi maju sebagai calon gubernur di Pilgada Sumatera Utara 2024. Pengumuman tersebut Air Langga sampaikan usai bertemu dengan Bopi di Kediaman Dinasnya, Widye Candra, Jakarta Selatan, Rabu 19 Juli 2024. Kunjungan dari Pak Bopi, Wali Kota Medan, yang pada kesempatan ini sudah dibahas bahwa Pak Bopi akan maju menjadi gubernur Sumatera Utara dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, termasuk dari Partai Golkar. Untuk itu saya minta Pak Doli untuk menyerahkan surat dukungan Partai Golkar. Terima kasih telah menonton!